Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin Lauk yang super simple Perpaduan Singkong Kelapa Dan tempe yang sudah layu Tempe kemarin kita bikin Lauk yang super hot Dengan ditambahkan 1 terul Kita akan siapkan dulu Singkongnya Ini 1 buah singkong ya Kalau mau ditimbang sekitar 250 gram Dan 1 seperempat kelapa Kelapanya itu gak terlalu tua Seperti ini Masih sedikit lentur Biar nanti gurih gak kasar Dimakan Lalu tempe setengah papan Tempe kemarin Tapi ini masih bagus Dan 1 butir telur Cabainya saya menggunakan 15 biji cabai setan Kita siapkan singkong dan kelapanya Semudah kelapanya tadi Sudah kita parut ya Gak saya videoin Marutnya Kemudian disini Sudah saya siapkan Untuk Bumbu Uleknya Kita akan tambahkan 3 putih bawang merah 2 siung bawang putih 1 sendok teh garam Kita akan potong Biar mudah untuk menghaluskan Karena ini cuma saya akan Ulek aja Rauk Seperti ini Ini kita akan haluskan Sekalian Cabai Kita haluskan juga Kita ulek aja Biar hasilnya itu gak terlalu Halus Seperti ini aja ya bun Masih kelihatan Sedikit kasar Kemudian tempenya ini Kita haluskan langsung Di bumbu Seperti ini Kita tumbuk-tumbuk Tapi gak perlu halus-halus Yang penting Gak menyatu aja Kemudian kita akan Pindahkan ke wadah Kita tempatkan ke wadah Yang lebih lebar Untuk kita campurkan Kelapas Singkong Serta telurnya Nah terlebih dulu Saya tambahkan 1 sendok teh Gula pasir 1,4 sendok teh penyedap Campurkan dulu Kita pecahkan 1 putih telur ayamnya Campur kembali Lanjut kita masukkan Singkong parutnya Kita campur lagi Setelah singkong tercampur Terakhir kita masukkan Kelapa parutnya Campur sampai Tercampur Merata Si kelapanya Kita siapkan dulu Kelapa parut Kita kasih sedikit garam Dan potongan Daun pandan ya Nanti setelah Kue sentilingnya matang Kita lanjut Kukus Kelapanya ini Ini kelapa Untuk galuran Banyaknya kelapa 200 gram ya Kita parut Kita ambil putihnya aja Kita tambahkan sedikit garam Dan daun pandan Lalu kita akan Kukus setelah Kue sentilingnya matang Nah kayaknya Ini udah tercampur Dengan baik ya Sudah saya Koreksi rasa Udah pas Kemudian Saya akan Bentuk Karena ini pedas Kita pakai sarung tangan Biar Nggak Panas tangan kita Nanti Kita siapkan tempat Ini adonannya Nggak lembut ya Seperti ini Kita bentuk Ini nanti Digoreng Nggak akan Hancur Nah ini udah selesai Kita bentuk semua Jadinya lumayan banyak ya Kemudian Siap untuk digoreng Kemudian Ini sudah Saya siapkan minyak Sudah panas juga Untuk minyaknya Kemudian Kita masukkan Cemilannya ini Kemudiannya ini Kemudiannya yang sudah panas Seperti ini Kita goreng Secukupnya Penggorengan aja ya Nah ini bunda Kuenya udah matang ya Atas bawah Samping Udah coklat Merata Seperti ini Selanjutnya Kita tiriskan Ini bunda Hasil cemilan simple Sederhana Super crispy Di luar Ini Tempenya Masih kelihatan ya Nah Seperti ini Benar-benar matang Sampai dalam Silahkan dicoba ya bunda Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini buat lauk bisa Dimakan langsung Seperti ini Juga Mantap Bismillahirrahmanirrahim Hmm